Pemirsa warga Sumeneb Jawa Timur heboh dengan viralnya video pembagian amplop warna merah dengan logo partai. Amplop itu dibagikan di masjid kepada jamaah sholat tarawih. Inilah video amatir yang sedang viral di media sosial saat sejumlah masjid di Sumeneb Jawa Timur tiba-tiba membludak oleh jamaah. Alih-alih sholat berjamaah ternyata kehusyuan ibadah dinodai dengan kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang. Amplop berwarna merah dengan logo partai politik tersebut juga disertai oleh foto HM Said Abdullah, anggota DPR RI, dan Ahmad Fauzi, Ketua DPC-PDIP Sumeneb. Terkait video viral tersebut, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah buka suara soal viralnya pembagian amplop di sebuah masjid di Sumeneb, Madura. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Said membantah jika pembagian amplop berisi uang itu sebagai bentuk manipolitik atau politik uang. Menurutnya uang tersebut murni bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC-PDI Perjuangan Semadura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa. Dana yang digunakan pun berasal dari dana reses pada bulan Maret selaku anggota DPR RI. Ketua Badan Angkaran DPR itu pun mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memproses akun sosial media yang memberikan informasi keliru terkait pembagian amplop tersebut. Dari Sumeneb, Madura dan Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.